Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya memakai produk Indoware 4MOSFET HY4008 ini trafonya saya beli dari Yomangkit begitu juga dengan induktornya 2600VA atau di deskripsinya itu 2300W kisaran seperti itu ini trafo bisa saya pakai untuk sistem 12V atau 24V tadinya saya sudah merencanakan dan sudah mau tinggal eksekusi saja untuk menjadi sistem 12V tapi setelah saya pertimbangkan saya terima kasih para senior sama saya lihat di videonya bekel pengering terima kasih sekali atas emailnya setelah saya melihat itu saya tuh akhirnya yakin bahwa saya bertahan 12V ada beberapa alasan kenapa saya bertahan dengan sistem 12V salah satunya adalah sistem 12V itu merakyat maksudnya ya mayoritas itu lebih banyak kalau saya survei mungkin ya mungkin ada surveinya itu kalau saya survei mayoritas itu memula kalangan menengah ke bawah itu ya 12V dan rata-rata orang memulai itu ya kadang itu lebih banyak itu memulai di 12V mungkin sekedar untuk lampu DC untuk penerangan di sawah semuanya itu 12V 12V itu lebih merakyat kalau menurut saya terus alasan yang kedua adalah cicil label ya maksudnya bisa dicicil saya katakanlah sekarang sekarang saya punya baterai baru 100Ah lah katakanlah baru 100A saya punya ya cuma sistem 12V itu 100A itu sampai terus 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 katakanlah saya dapat togel atau apa baru saya bisa beli lagi 100Ah lagi terus beli itu udah lama lagi saya baru bisa beli lagi itu kan bisa dicicil biarpun lah katakanlah mungkin kalau di jumlah ya harganya atau ini kalau beli cash itu yang mungkin maksudnya nggak dicicil itu lebih murah atau mungkin harganya terjadi penggap penggapkan karena dicicil itu kan kita berkata itu itu apa namanya situasinya lain yang jelas kalau untuk kelas rakyat itu ya bisa dicicil untuk kalangan menengah ke bawah terus lebih murah alasan ketika adalah lebih murah nah kalau murah ini menurut saya murah menurut jeningan bisa juga itu mahal atau kebalikannya bagi saya mahal menurut anda itu bisa murah jadi ini alasan ini tidak bisa dipercepatkan soal murah ini sistem yang saya bangun ini saya terinspirasi dulu itu dari mas Andik pentel pengering beliau itu membuat produk-produknya beliau itu memakai ada yang sistem kapasitas baterai ini saya salah satunya juga menggunakan yang meniru lah saya meniru kapasitas baterai yang beliau itu mungkin seperti di dalam videonya beliau mengatakan banyak orang beranggapan beranggapan bahwa inverter itu segalanya padahal ada yang harus diperhatikan dengan kapasitas baterai bagaimana baterai itu biar menjadi awet penggunaannya itu biar awet nah ini sampai baterai dengan kapasitas yang kita pakai itu bisa nggak sampai sampai mencapai katakanlah orang bilang itu balik modal atau break even point ini baterai saya kecil cuma 3,6 KWH saya menambah lagi tapi saya ragu ragu ragunya ya bisa nggak sampai saya saya mencapai BPP yang sudah saya itu saya hitung kira-kira itu antara 10 sampai 13 tahun bisa nggak ini bertahan sampai itu kan nggak ada yang jamin penjualnya saja nggak akan mungkin berani menjamin saya taruhan lah kalau penjualnya berani menjamin saya rasa nggak akan penjualnya nggak akan apa nggak akan mau menjamin sampai masa itu dari pabrik aja garansinya cuma 5 tahun apalagi tapi bagi saya sebagai konsumen biarpun dari pabrik memberikan garansi 5 tahun tetap saja saya nanti misalnya terjadi sebelum 5 tahun ini rusak rusak mudah-mudahan nggak salah itu pun saya tetap masih menenggung ongkos kirim ini ini saya ambil yang paling ini paling ringan maksudnya buatnya ini kemarin ini ini kan cuma 20 kg coba kalau saya belinya kemarin itu pakai aki VRLA yang masing-masing itu beratnya sampai 35 kg nah kos kirimnya itu udah lengkap sekali saya harus melakukan dunia lagi misalnya saya menggaransikan ke Jakarta atau kemana pastikan saya harus menanggung kos kirim lagi dan itu pinginnya saya kira bikin untuk yang ditanggung langsung ini kendalanya ya biaya kos kirim itu itu termasuk dari panel suprianya perlombarnya itu kita yang ditanggung itu pasti akan kesulitan biarpun penjualnya itu operatif dan jawab kita itu komunikasinya gampang responsibel kita tetap saja bagi konsumen ditanggung itu akan menanggung wawas untuk wawas untuk wawas satu alasan lagi adalah wawasannya ada 12V saya ingin untuk kesehatan baterai atau awetnya baterai itu saya yakin 12V awetnya pada sistem-sistem 24V atau sistem yang lain tapi tidak saya bahas karena masih diperdebatkan dan butuh waktu untuk membutuhkannya sampai jumpa di video-video yang lain mungkin ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih